Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar semua sehat selalu ya amin terima kasih masih stay di channel youtube saya isramlau channel yang membahas tentang isu-isu yang berkaitan tentang seputar dunia hukum tentunya nah baik teman-teman segmen kali ini saya mau bahas mengenai tips atau cara memilih advokat yang baik dan benar agar kedepannya tidak menyesal nah baik teman-teman ini lagi ramai ada masalah kasus di wilayah hukum Polda Jawa Timur ya ada seorang hukum advokat yang diduga telah melakukan penipuan terhadap beberapa orangnya lebih dari 10 kurang lebih 16 orang ya yang ditipu ini hampir tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri bukan hanya ditipu saja teman-teman ya tapi juga ada yang disetubuhi bahkan sudah melahirkan anak dan juga ada istri penting di Polri yang menjadi korban penipuan oleh advokat atau pengacara gadungan ini ya oke baik teman-teman ya nah ketika hendak mau memilih atau mau kenalan mungkin mau menggunakan jasa hukum ataukah mungkin dekat pengen pacaran dan lain-lain dengan seorang advokat ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya jangan karena hanya melihat penampilannya oke keren kece rapi pakai dasi pakai jas sepatunya inclong aksesorisnya mentereng ya banyak berliannya emasnya dan lain-lain dan juga hanya bermodal cuap-cuap ya sangat meyakinkan tetapi pada faktanya dia bukanlah seorang advokat nah teman-teman bapak ibu semua agar tidak kecolongan atau tidak menjadi korban seorang advokat bodong atau advokat gadungan maka ada beberapa hal yang perlu atau harus diperhatikan dalam hal memilih atau mengenal seorang advokat misalkan mau menggunakan jasa pengacara ini tipsnya ya biar tidak menjadi korban penipuan ya karena banyak orang di luar sana hanya modal penampilan bagus keren menggunakan dasi pakai jas keren rapi aksesorisnya keren-keren semua ya ada yang menggunakan berlian emas dan lain-lain ternyata dia bukanlah seorang advokat ya hanya mungkin kenal dengan advokat atau mungkin pernah datang ke kantor advokat tetapi ilmunya belum dapat dan bukan sarjana hukum mungkin ya oke baik begini teman-teman ya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan jasa pengacara ketika bermasalah dengan hukum tentu bapak ibu harus mengetahui latar belakang siapa yang hendak akan digunakan misalkan jasa hukumnya ya harus ketahui identitasnya identitas seorang pengacara misalkan seorang pengacara itu biasanya ya dia suka main posting di sosial media di facebook, twitter terus kemudian ada juga di instagram ya historinya bisa kita lihat di sana apakah betul orang tersebut merupakan advokat beneran atau tidak atau mungkin bisa tanya-tanya dengan tetangganya dengan orang-orang lain yang kenal dengan orang tersebut nah itu ya kita harus paham tahu identitasnya lalu kemudian advokat itu identik juga mempunyai KTA kartu tanda anggota KTA itu diterbitkan oleh organisasi advokat nah organisasi advokat itu banyak ya contohnya misalkan ada peradi, KAI, Ikadin, Peradin, AAI dan lain-lain ya nah tentu mereka punya KTA lalu kemudian punya berita acara sumpah nah apabila seorang advokat menangani suatu perkara yang sifatnya litigasi masuk dalam proses tahap persidangan tentu dia akan beracara di pengadilan nah syarat formil seseorang untuk masuk beracara di ruang pengadilan tentu dia harus memperlihatkan KTA kartu tanda anggota dan berita acara sumpahnya nah berita acara sumpah ini diterbitkan oleh pengadilan tinggi manakala seorang advokat yang mengaku dirinya pengacara atau advokat tidak mampu memperlihatkan menunjukkan bas pada saat di ruang persidangan maka sudah pasti itu bukan advokat bisa jadi dia advokat gadungan nah lalu kemudian advokat itu punya kantor jadi Bapak Ibu jangan kemudian ketika ketemu dengan seorang yang mengaku advokat lalu diajak makan di luar ketemu di luar di rumah makan cafe di resto-resto dan keseringan ketemunya di luar sekali-kali ajak dia ketemu main ke kantornya benar gak dia punya kantor karena seorang advokat itu ya harus memiliki kantor harus ada alamat administrasi buat alamat berkirim surat entah itu dia mengeluarkan atau menerima surat nah maka dia harus punya alamat punya kantor dan sekurang-kurangnya dia punya teamwork tim rekanan ya jadi sehebat-hebatnya seorang advokat juga kalau dia tidak punya rekanan ya dia tidak bisa juga menghandle semuanya ya maka dari itu pentingnya seorang advokat menggandeng pengacara lain atau punya rekanan atau punya tim ya gak bisa dia single fighter ya itu lalu kemudian nah kita harus melihat misalkan memenggunakan jasa seorang pengacara maka kita harus memperhatikan juga jam terbangnya dia pengalamannya dia ya semakin punya jam terbang yang banyak atau pengalaman yang banyak maka advokat tersebut itu tentu kemampuannya tidak bisa diragukan lagi lain halnya kalau baru magang atau baru lulus mungkin tiba-tiba ya buka kantor nah itu patut dipertanyakan juga nah tapi gak apa-apa itu tergantung selera ya tergantung selera nantinya nah lalu kemudian ketika hendak menangani suatu perkara misalkan bapak ibu punya kasus ya tipikor ya harusnya carilah pengacara yang benar-benar spesialis pada bidangnya ya spesialis pada bidangnya misalkan kasusnya tipikor nah memang orang yang betul-betul sering menangani kasus tipikor tindak pidana jangan kemudian kesehariannya di pengadilan agama mengurus perceraian tiba-tiba kita minta untuk urus perkara tindak pidana korupsi nah tentu ya mungkin butuh waktu penyesuaian tapi memang begini pada prinsipnya seorang advokat atau pengacara itu dituntut untuk mampu dan dapat menangani semua perkara jenis perkara ya jadi tidak meski harus di spesialis perdata atau pidana tapi semua harus bisa di handle bisa diselesaikan nah kira-kira seperti itu ya atau mungkin misalkan dalam hal perkara sengketa PT UN ya PT UN nah maka carilah kira-kira seorang advokat atau pengacara yang benar-benar paham punya kualifikasi kualifikasi sesuai dengan di PT UN ya nah itu ya teman-teman ya kira-kira tips atau cara yang baik dan benar dalam hal mencari advokat pada saat ingin menggunakan jasa hukumnya ya jadi carilah yang benar-benar qualified terus kemudian ya mengenai identitasnya dia tentu punya KTA punya bus terus kemudian punya kantor punya jam terbang yang tinggi lalu kemudian spesifikasinya di bidang apa nah itu ya jadi jangan kemudian kenal advokat terus kemudian tiba-tiba menggunakan jasa hukumnya tanpa mencari tahu dulu ya siapa sebenarnya apalagi kalau mau misalkan mau punya pacar dari seorang advokat karena lihat penampilannya keren rapi cara komunikasinya bagus lalu tidak paham yang sebenarnya wah ini repot nah contoh yang kasus di daerah Jawa Timur korbannya kurang lebih ada 16 orang ya TKW semua tenaga kerja wanita ada 16 orang ada yang sudah dihamili ada yang sudah melahirkan bahkan ada istri dari seorang petinggi polri menjadi korban nah ini yang tentunya mencederai merusak nama baik advokat ya teman-teman ya semoga teman-teman bapak ibu yang menyaksikan video ini ketika hendak mencari jasa hukum seorang advokat maka benar-benar perhatikan cari tahu siapa yang hendak akan digunakan dalam hal menangani mengurus perkara hukumnya nah itu ya kira-kira ya demikian apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh